Intro Saya cinta dengan orang-orang yang punya visi yang luar biasa tanpa menjatuhkan Tetaplah berbuat baik ibu, karena memang berbuat baik itu sangat sulit Tetaplah menjadi wanita yang tetap tersenyum dan rendah hati Intro 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 Terima kasih. 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 nantinya bisa memberikan angin segar lah warna yang baru ya warna yang baru yang baru suasana yang baru yang bisa mendatangkan income bagi pemerintah Kompatan Samosir luar biasa nih nih apa suatu sebuah apresiasi yang tulus ini Ibu Titi artinya tetap berkarya jangan pikirin orang lain kayak perlagu-perlagu cinta jangan pikirin orang lain atau ngomong-ngomong pusat mereka lah yang penting kita tetap melakukan yang baik iya tetap perlu buat baik itu dia nah saya mau nanya mau Bu Titi ini kan sudah jadi Kadis para wisata kemarin terakhir kan saya bilang kan selamat Ibu Kadis eh orang Ibu Kadis Ibu Kadis nggak mau jawab enggak saya sekretaris masih itu ya aminkan aja saya bilang kan datang Ibu Kadis diaminkan jadi kenyataannya nah Ibu Kadis para wisata kata-kata Samosir nih apa sih program Ibu tadi Ibu cerita sedikit tentang ketika tanya sama tim pansel ya tapi apa-apa jelaskan juga sama sama ada izin kita game berita apa sih yang menjadi target Ibu program Ibu untuk dinas para wisata sehingga di masa pandemi yang sulit ini kita tetap bisa melahirkan divisa dari kunjungan wisatawan bisa ngosir silakan baik terima kasih saya semuanya memilih sebuah topik ya gimana saya mempelajarinya dari kementerian juga ya sinergitas kalau program saya tidak bersinergi dengan provinsi dan pusat itu nonsen berhasil maka dan memang tepat dengan apa yang selaku saya kan praktisi desa wisata maka ketika saya ikut seleksi saya pilih topiknya itu menata desa membangun Samosir loh ternyata juga tersebut para provinsi juga sama mulai dari desa membangun dari desa Iya lalu Mas Menteri juga Mas iya juga Indonesia bangkit 50 desa wisata di Indonesia ya betul jadi sincron sinergitasnya ada maka program saya itu akan di dukung provinsi dan juga oleh kementerian karena sudah saling berkaitan saya juga memilih itu menata desa membangun Samosir itu karena kita melihat potensi kita di desa budaya itu ada di desa pertanyaan semuanya di desa pelakunya orang desa betul nah saya kira itu menjadi nantinya salah satu potensi ya potensi sekaligus juga tantangan iya potensinya itu kita kaya dengan keindahan alam kaya dengan budaya kita kaya budaya dan juga SDM nya memang persoalnya sih di SDM lalu ketika kita mulai dari desa uangnya kan akan ada desa kalau desa wisata seperti misalnya desa saya memang desa saya belum sejahtera dari para wisata tapi saya yakin saya akan sejahtera buktinya setelah Mas Menteri datang tamu-tamu selalu datang jadi promosinya melalui Mas Menteri ya lalu harapan saya beberapa desa kesempatan sama saya harus dikembangkan saya akan mencoba dengan setiap kecangkatan harus ada supaya apa dia nanti jangan bisa saya saja dari kota tinggi bergerak misalnya nanti ke Ronggurni Huta dari Ronggurni Huta cuma kita harus bikin ikon setiap besar punya ikon punya kekhususan keunikan kalau kota tinggi ketika bicara setiap tinggi orang terkenal wah susun horbo gitu ya nomor susun horbo itulah ikon kami ketika ke Ronggur kita sedang mencoba karena kemarin ada di kita coba ya mungkin besok kita akan kesana bisa laun ada disitu ritus ya ada ritus mengalang abad mengalang babi mengalang babi apa juga mengalang habi putih terus ada air terjunnya ada air terjunnya jadi juga sudah ada homestaynya dan ada pelaku satu orang orang gila saya bilang orang gila ya orang gila itu berarti tanda kutip ya orang gila yang mau tanda kutip artinya walaupun dibuli tetap bekerja oh itu ada disitu maka sedangkan juga anakmu saya sedang mencari pribadi yang seperti itu nanti dari situ ke Onan Runggur di Onan Runggur kami sedang mencari juga ada nggak di sana yang tadi yang mau kerja capek karena memang parusatnya itu butuh daya tahan yang kuat tidak sekarang dikerjakan langsung panen tidak tidak sudah makan cabe ya lalu bergerak ke Onan Runggur aku terus di Nenggolan apalagi ya Nenggolan kemarin pak camatnya sudah telepon saya juga bu bantu saya di desa wisata kami kembingin lalu ke Palipi Palipi sudah kemarin ya di Palipi kita sudah mulai memfasilitasi desa wisata yaitu nanti agrowisata nenas ya sudah juga lengkap kuliner ke Pangururan bergerak juga nanti ke Sitio-Tio si Anjur jadi kalau bisa setiap kecamatan ada desa wisata yang memiliki keunikan tersendiri itu sih misi kami baik nah untuk 2022 event apa yang akan bisa ditonton secara jumlah yang lebih banyak lah kalau ketika memang dimungkinkan ya untuk bisa berkumpul ya silahkan kita punya sebenarnya kita punya event besar lima dalam bingkai horosal mesin fiesta yaitu pekan kebudayaan daerah dimana pengen kebudayaan daerah itu memiliki tujuh konten berupa lomba dan juga performance permainan rakyat marturi turian yang sudah lama hilang lagu opera dan juga nanti kuliner ya secara batak juga kita menghitung itu lagi dan juga lomba uning-uningan itu kita awali mulai Februari sampai Oktober nanti acara kemudian Oktober karena juga nanti akan didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan lalu event kedua adalah di April nanti bersama undang naposo yaitu teknik outnya ala batak ya mencari jodoh kita berharap nanti event ini juga di dihadiri ataupun diikuti oleh mudah-mudahan sekolah sanatobat tidak hanya sama diri saja harapannya banyak terlibat seperti itu kita akan juga bercerita tentang kawasan tidak hanya cerita sama diri saja event berikutnya sebenarnya ada tadinya SMI ya Samosin Musi Internasional yang kita awal sudah 2015 lalu dimana para musisien dari Austria itu tampil disini yang menyekali lagu batak namun hasil komunikasi kami dengan timnya mereka tidak dimungkinkan karena masa pandemi dan juga masa karantina kita sudah juga surati pimpinan kita melapor waktu tidak kerjakan lalu yang berikut adalah salut Samosin Ultra Marathon yaitu yang sudah juga sudah pernah nasional ya sudah penduduknya juga akan mengitari kaki-kaki kusuh sakitnya ke Cipulati itu harapan kita nanti diikuti seperti tahun sebelumnya sampai seribuan orang ya dan seperti itu lalu yang terakhir itu adalah event festival Sipinggan ini kita persembahkan untuk para perantau yang pulang nanti dari perantauan bisa menikmati kuliner di sana juga mungkin jenis seni budaya yang sudah hampir punah misalnya seperti mosak dan lain-lain yang nanti venue nya itu adalah di Pantai Sipindan baik luar biasa satu lagi selain itu juga kita akan mendukung apa namanya event-event masyarakat komunitas seperti yang sudah dalam waktu dekat akan ada mudah-mudahan tidak ada kendala ya kita kemarin yang sudah meeting dengan panitianya yaitu perayaan tahun baru Batak tahun baru Batak mudah-mudahan tidak ada kendala apa namanya arti apa arti ya Sipahasada arti ya Sipahasada mudah-mudahan tidak ada kendala besok kita akan ada meeting terbatas dengan pengurus lembaga dan budaya kita lalu nanti ada juga di siapa ICB Today salah satu Sipus budaya itu akan ada di sana Mangengeboni dan juga Manguras ICB Today itu eventnya desa didukung dari desa juga kita akan dukung dari Kabupaten juga tadi BPUDT sudah hadir tadi di sini kita sudah diskusi tentang event-eventnya saja yang akan didukung mereka juga akan dengan support benar-benar juga nanti dari BPNB sebagai mitra kami selama ini lalu masih banyak sih event-event juga nanti kita coba di beberapa objek apa nama objek wisata dan juga eh venue-v venue sudah ada seperti Open State Genung Kesenian yang disimbulati kita akan coba pertunjukan di sana sekalian kecilan minimal untuk palestari dan juga sebagai konten promosi untuk Samosir dan Danautoba baik kita ini ada harapannya kepada masyarakat Samosir Ibu Titi mungkin bisa saya menyampaikan ke sana silahkan baik terima kasih harapan saya selaku kepala dinas kebudayaan parwisata Samosir kepada masyarakat seluruhnya ayo kita menjaga desa kita mulai dari rumah sendiri mulai dari diri sendiri bersihkan pengarangan bersihkan rumah dan juga berbuat baiklah ya jangan membuli orang yang membuat baik tapi ditirulah ya kalau kami ini melakukan sesuatu hal kecil ayo kita bersama-sama melakukan hal kecil mulai dari semua hal kecil lalu nanti bisa Samosir menjadi lebih bersih lebih sejahtera dan juga lebih mandiri makasih Ibu Titi Nebaho jadi Ibu Ria Gurni nih mungkin apa saran Ibu nih bukan saran berarti mengkritik ya tetapi saran untuk lebih suksesnya kedepan Ibu Titi Nebaho dan juga harapannya kepada titik Ibu Titi Nebaho sebagai kadis parwisata silahkan Ibu Ria eh pertama bukan saran lah ya Ibu Kadis tapi saya memberikan motivasi buat Ibu Kadis bahwa melakukan sesuatu hal itu memang dimulai dari diri sendiri tidak mungkin kita membenahi orang lain kalau diri kita tidak siap dan seorang pemimpin dan kadis itu harus siap memang dikritik harus siap dibully harus siap ditonjok harus siap dimarahi jadi bukan atasan lagi sekarang yang memarahi bawahan bawahan juga harus berhak memarahi pimpinan dalam arti konteksnya ya pasti ada sesuatu hal yang kita menganggap bahwa kita seorang pemimpin itu tidak semuanya benar gitu jadi harus bisa menerima kekurangan harus bisa menerima kritik dan saran dari bawahan itu kalau masukkan dari saya dan saya yakin Ibu Titi pasti bisa melakukan itu justru karena bisa menerima hal seperti itu makanya bisa menjadi seorang gadis tidak tidak asal pilih gitu loh jadi saya jujur saya memang pertama awal saya pilih memang Ibu Titi Nebaho bukan karena saudara atau enggak tapi karena saya melihat di pribadi dia itu memiliki sosok wanita yang punya inovatif itu yang pertama kalau tidak tidak kalau kita tidak punya inovasi sama sekali akan nol hasilnya tapi dan beliau ini melakukannya tidak disuruh itu dulu gitu loh jadi memang benar jadi dia mulai dulu dari dirinya salah satunya adalah desa huta tinggi baru dia melakukan yang keluar yang kedua tetaplah berbuat baik Ibu karena memang berbuat baik itu sangat sulit sangat sulit dan bahkan nanti akan banyak ocehan ataupun kritik yang yang kalau kita berbuat baik itu tapi percaya lah dibalik kesemua yang kita lakukan itu pasti ada khidmatnya pasti ada berkahnya yang luar biasa dari Tuhan dan yang ketiga jauhkan segala iri hati dengki ya tapi pandanglah selalu berpikir pada seorang itu berpikir positif dan jangan pernah hanya satu pesan saya sama Ibu jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan jangan pernah ada orang mengatakan saya tidak tidak mau meminta maaf sama dia gitu loh karena mungkin karena mungkin ada ada ya kan keatasan bawahan pasti ada ya tapi tidak seperti yang saya sampaikan tadi tidak semua atasan itu benar tapi kalau kita merasa ih saya tadi salah loh memarahi dia tidak ada salahnya kita meminta maaf sama itu walaupun itu sebenarnya menurut kita itu tidak salah tapi bagaimana sih merangkul anak buah kita itu biar jadi kita solid bahagia jadi jadikan rumah ini seperti rumah kita sendiri jadikan kantor ini menjadi nyaman jangan sampai sudah mikirin di rumah di kantor jadi stres jadikan mereka lebih betah di kantor ini daripada di rumah itu kalau saya jadi dan harapan saya tetaplah menjadi wanita yang tetap tersenyum gitu ya dan rendah hati jadi aku percaya mungkin misi kita sama-misi kita sama Bukadis berikanlah berkat kekurangan bukan kelebihanmu mungkin kalau kelebihannya Bukadis berikan saya yakin tidak akan semulus ini tapi karena berkat kekurangan ibu yang berikan jadi semuanya jadi mulus seperti itu jadi itu yang bisa saya sampaikan Ibu Ria kan kalau masalah baru terpilih juga nih sebagai Ketua Kormi Kabupaten Samosir Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang olahraganya bukan prestasi tetapi adalah olahraga-olahraga rakyat yang sudah selama ini dikenal tapi belum di jadikan sebuah atraksi lokal yang bisa mengembangkan wisata bagaimana nanti sinergitas Andara Kormi dengan Kitas Parwisata dalam pengembang olahraga ini yang akan berhubungan juga dengan parwisata itulah kebaikan Tuhan itu kenapa saya terpilih secara kelengahasi menjadi Ketua Kormi kenapa tidak jadi Ketua Poni itu gitu kan tetapi kereta-kereta saya dibuka dengan beliau karena semua tadi visinya dan misinya ada chemistry ya berkaitan dengan Kormi ibu jadi baik yang bilang tadi olahraga apa tadi olahraga bukan tradisional tradisional yang terakhir itu yang menghadirkan seribu yang seribu senang bukan bukan senang terakhir bu ibu bilang tadi Oh ya maraton itu kan jadi istilahnya ada para layak atau memperkenjukan desa ada segala macam lah pokoknya olahraga rakyat lah ya itu tidak lepas dari Kormi jadi SDM nya itu ada di Kormi instrukturnya pun ada di Kormi gitu loh jadi ya mungkin inilah chemistry yang memberikan Tuhan untuk menjadi bersinergi nantinya semoga nanti dengan kehadiran ibu-ibu Kadis dan wanita-wanita hebat nantinya yang mungkin saya yakin pasti ada yang muncul itu nanti dan saya senang jadi selama ini kan eh saya saya kepingin ada siapa sih nantinya seperti yang dalam hati saya gitu ya saya kepingin ada lagi ya ternyata ada ibu teti yang menjadi teman saya tidak saya sendiri jadi lagi ibu Anete juga sudah ada jadi sudah-sudah sama ibu Teulina Sinambela jadi saya saya melihat mereka memang is the best saya senang gitu loh saya bangga ternyata saya nggak sendiri kalau dulu-dulu saya merasa sendiri gitu kan merasa alah hidupnya itu gini-gini gitu ya ternyata oh maju-maju maju aja terus-maju aja terus ya Bu Anete Bu kakak Tilina gitu ya terus muncullah ibu Kadis yang baru ya jadi luar biasa luar biasa Tuhan itu baik jadi kita bisa bersinergi nantinya dan saran saya kepada masyarakat Mari kita bahu-membangun membahu bergandeng tangan untuk membahun Kabupaten Samosir ini karena Kabupaten Samosir ini kan terkenalkan para wisatanya yang sekarang lu ya yang sekarang mungkin dulu ya pertanian bawang segala macam bukan untuk meninggalkan itu tidak justru kita dengan adanya para wisata itu bisa juga nanti bawang itu menjadi daerah para wisata semua yang bergalu dengan pertanian bisa jadi wisata itu harapan saya kultur wisata ya kultur wisata jadi jauhkanlah segala hal-hal yang berkaitan dengan kultur wisata iri hati dengki dibuanglah sifat hotel itu itu intinya kalau kita masih menanam itu ya tidak akan berkembang itu intinya jadi seperti ditampaikan misinya saya tahu bahwa modal utama dari ibu-ibu teti ini adalah mulailah dari diri sendiri satu visi kita ibu jadi mulai dari saya juga saya mulai dulu dari diri saya sendiri baru saya keluar tidak mungkin saya berkor-kor di luar karena kalau dari diri saya juga enggak beres segitulah jadi itu visi yang harus kita majukan harus kita tanamkan dan harus kita teruskan untuk generasi-generasi muda terima kasih luar biasa kurya kurni makasih banyak dan juga terima kasih ibu titinya bahwa susah selalu dan semangat ya jangan jangan pernah berhenti berkarya dan ingat jaga kesehatan boleh ditambah demikian tadi wancara kita bersama dua perempuan tangguh yang telah memberikan karya yang untuk Samosir ada ibu teti nebaho ada guria gurni dan juga ada ibu buru sumbolo dan juga Pak Sinda sebutan semoga tayangan ini ayah memberikan informasi dan sewaktu memperkaya pengaturan kita bagaimana wisata Samosir akan dikembangkan lebih baik lagi oleh sosok ibu teti nebaho demi Samosir yang lebih baik dan juga demi Samosir yang lebih nyaman untuk dikunjungi para wisata dari seluruh dunia saya Torandos Tanggang Green Puta TV Horas